Saat semua itu terjadi, aku merasa sangat malu dan terpuruk, bagaimana tidak, ha minus, satu hari pernikahan kami, aku menemukan Jordan sedang menginap di hotel bersama wanita lain, malu karena undangan sudah tersebar dan orang tuaku yang membayar semua tagian kami, aku tak tahu, Kau lagi harus melakukan apa, sedih, marah, malu, ah rasanya sangat tidak karuan, aku hendak membuang gaun pernikahan impianku, saat bertemu dengan Jack, ia adalah gelandangan yang sedang mencari sesuatu di tempat pembuangan, gaun yang cantik untuk wanita cantik sepertimu, Sampanya padaku, aku yang sedang berjucuran air mata, sambil mengumpulkan keberanian, untuk membuang gaun itu pun menoleh, karena merasa terganggu Mata sembabku mulai memijing, aku segera menarik air, yang hendak mengalir keluar dari hidungku, wajahku pasti berantakan, sambil memegang boneka beruang lusuh, yang baru saja ditemui, ia menghampiriku, aku tahu gaun itu pasti mahal, Sayang sekali, nasibnya harus berakhir di tempat pembuangan kotor seperti ini, tambahnya Kalau kau mau, kau boleh memilikinya, mungkin gaun ini akan berguna untuk tunanganmu, jawabku ketus Jack hanya terkekeh, mendengar jawabanku, kau pasti mengalami hal yang mengerikan, kalau sampai membuang gaun cantik itu, biar ku tebak, apa tunanganmu pergi bersama wanita lain? Tanya Jack, berusaha mencairkan suasana Entah, kebodohan itu datang sejak kapan, aku menceritakan semuanya pada Jack, sambil terisak, ia hanya mematung, mendengarkan semua ceritaku, tanpa berkomentar Aku tak punya tisu, untuk mengelap matamu, ucapnya Setelah aku menuntaskan ceritaku, aku hanya menggeleng, menjawab pertanyaannya, kemudian, mengelap wajah dengan bawa bajuku Jack tertenang, saat melihatku melakukan itu, ku kira kamu akan mengelapnya, dengan sangat anggun Ledek Jack, maaf mengecewakanmu, sambarku Jack diam sejenak, mungkin ia sedang berpikir cara lain, untuk meledekku Bagaimana kalau kita menikah, tanyanya tiba-tiba Aku yang masih terkejut, hanya bisa melihat Jack, mengais tumpukan sampah, mencari sesuatu Ah, ini dia, serunya, sambil mengelap sesuatu ke bajunya Mungkin ini bukan berlian, tapi cincin ini, masih terlihat bagus diantara tumpukan sampah, lanjutnya Jack kemudian berlutut di hadapanku, maukah kamu menikah denganku, tanyanya Aku yang masih memegang erat, kaum pernikahanku pun terdiam Mungkin ini cara terbaik, untuk menyelamatkan pernikahanku, sekaligus balas dendam, pada Jordan, pikirku Jadi, aku menerima lamaran Jack hari itu, berharap, semua itu akan berakhir satu minggu Setelah pernikahan, aku akan mencerahkannya nanti, batinku Harus kuakui, untuk seukuran gelandangan, Jack memiliki bau badan yang cukup wangi Aku mengajaknya ke rumahku, agar dia bisa bersih-bersih Kemudian kami pergi ke mall, untuk membeli banyak baju, dan jas, karena sudah tidak ada waktu untuk bersantai Aku bawa Jack ke salon, untuk memangkas rambut, yang sudah tumbuh tak beraturan Aku terpersona, saat Jack memiliki tampilan yang sangat berbeda dari sebelumnya Setelah dari salon, dan menemukan baju yang tepat untuk Jack Kami pun kembali ke rumah Malam ini, aku harus mengatakannya pada orang tuaku Agar mereka tidak terkejut Pikirku Aku menghubungi mama, dan menceritakan semuanya Apa kamu yakin? Akan menikahi pria asing itu? Pernikahan ini bisa dibatalkan Kalau kamu tidak ingin menikahinya Ucap mama Sekilas, aku merasa ragu Tapi, aku tidak ingin membuat malu keluargaku Jadi, aku tetap menikahi Jack Dan menjalani rencana yang sudah kubuat Keesokan harinya, pernikahan itu tetap terjadi Meski, semua tamu terkejut Saat melihat pengantin prianya yang berbeda Pernikahan itu berjalan seperti rencana awal Dan heranya, aku melihat Jordan Berdiri di tengah-tengah kerumunan tamu Bersama selingkuhannya Aneh, tapi cukup menyenangkan Karena aku bisa membalas dendam Lebih cepat dari yang ku perkirakan Penampilan Jack Jelas jauh lebih tampan Dibandingkan mantan tunanganku itu Ya, mungkin dia akan sedikit kecewa Karena aku tidak lagi meratapi nasib Karena ditinggal oleh pria seperti dirinya Setelah menikah Kami tinggal di rumahku Dan mulai mencari tahu Satu sama lain Kami melakukan hal yang biasanya Pasangan suami istri lakukan Dan harus kuakui Jack adalah pria romantis Yang pernah ku temui Dia bisa membuat aku Menjadi seorang ratu Di dalam rumahku sendiri Meski Aku sangat terkesan Dengan perlakuannya Tetapi Aku tetap menginginkan perceraian Ini sudah seminggu Mungkin saatnya kamu keluar dari sini Ucapku Saat kami sedang menonton film Bisakah aku tinggal sebentar lagi? Mungkin sampai mendapat pekerjaan Agar aku bisa menyewa tempat tinggal sendiri Jawabnya Aku memikirkan jawaban Jack Dan berusaha untuk tidak Berkomentar apapun Setelah itu Tiga minggu kemudian Saat Jack tertidur Aku mulai merasa gelisah Dan mengingat-ingat Kapan terakhir kali Aku meminum pil Aku menepuk kening Setelah tahu Kalau itu sudah terlalu lama Aku membuka alat tes kehamilan Lalu melihat dua garis di sana Tak kusangka Aku akan hamil dalam waktu dekat Tak tahu pula Siapa ayah dari anak ini Apakah Jordan atau Jack Entahlah Namun Beberapa hari kemudian Aku merasa sangat tidak enak badan Aku berusaha mengubah rumahku Menjadi tempat pembuangan Yang sangat kotor Dengan harapan Jack akan pergi dengan sendirinya Namun Aku sendiri yang merasa tidak nyaman Dan berakhir dirawat Di rumah sakit Karena kehamilanku Yang sangat lemah Aku tidak bisa mencium Bau yang sangat menyengat Atau hal-hal Hormonal lainnya Selama di rumah sakit Pikiranku mulai dipenuhi Dengan ketakutan Akan Jack Yang membawa semua teman gelandangannya Untuk berpesta pora Di rumahku Aku sangat khawatir Jack tiba-tiba datang menyenguk Dan merawatku di rumah sakit Ketika dokter memperbolehkanku pulang Aku melihat rumahku Yang sudah kembali normal Jack membersihkan semuanya Bahkan Ia memasak makanan Untuk menyambut kepulanganku Aku sudah dapat pekerjaan Dan akan pergi dari sini Seperti yang kamu inginkan Ucapnya Di tengah-tengah makan malam kami Aku menghentikan gerakan tanganku Ada sisi lain yang membuatku tidak rela Jika Dia meninggalkan rumah ini Kamu tahu alasanku berada di rumah sakit Tanyaku Jack hanya menggelengkan kepala Sambil memasukkan sesuap nasi Kedalam mulutnya Aku hamil Jawabku Sekarang Jack Benar-benar mematung Bahkan berhenti mengunya makanannya Hmm Maksudku Aku belum tahu apakah ini anakmu Atau mantan tunanganku Tapi Ya aku hamil Jelasku gugup Lalu Tanya Jack Ah Bagaimana mengatakannya Jawabku kesal Melihat reaksi Jack Yang diluar dugaanku Hmm Maukah kamu tetap tinggal disini Bersamaku Tanyaku Dengan jeda yang cukup lama Dari terakhir kali Aku bicara Jack tetap terdiam Tapi Kamu yang selalu menginginkan aku keluar dari sini Bahkan Kamu membuat rumah ini Terlihat seperti tempat tinggalku dulu Jawabnya Ada penyesalan yang cukup besar Dari ucapan Jack Tapi aku tahu Kalau dia adalah pria yang sempurna untukku Maafkan aku Tapi Kalau kamu memang ingin pergi Aku tidak akan memaksa Ucapku kemudian Aku berdiri Dan meninggalkan sisa makan malamku Begitu saja Lalu masuk ke dalam kamarku Kuputuskan untuk berendam sebentar Sebelum akhirnya Aku bersiap tidur Ketika lampu sudah dipadamkan Dan aku baru saja memejamkan mata Tiba-tiba pintu kamar terbuka Aku tahu itu Jack Tapi rasanya Jantungku berdegup dengan sangat cepat Katakan sesuatu Ucapku Berulang kali dalam hati Tak lama Kasur mulai bergerak sedikit demi sedikit Tanpa ada satu katapun Yang keluar dari mulut Jack Lalu tiba-tiba Punggungku terasa panas Dan tubuhku didegap dari belakang Apa kamu segitu marahnya? Jika aku keluar dari sini Bisik Jack Aku hanya tersenyum tipis Merasa menang Karena akhirnya Dia memikirkan ucapanku Aku berbalik Menatap mata Jack dalam-dalam Mengusap seluruh wajahnya Dengan satu jari telunjukku Jack mengambil tanganku Dan menciumnya Apakah kamu sudah mencintaiku? Tanyanya Aku hanya tertawa Karena entah mengapa Aku merasa sangat malu Untuk menjawabnya Hmm Jawabku Aku rasa itu bukan jawaban Lanjut Jack Aku terdiam cukup lama Dan mengumpulkan remah-remah keberanianku Aku tidak tahu Sejak kapan Tapi mungkin Ya Aku mencintai kamu Jawabku Senyum Jack Merekah di wajahnya Aku bisa melihat dari bias cahaya Yang langsung menghadap ke wajahnya Kalau begitu Aku tidak akan meninggalkanmu Balasnya Tapi Apa kamu tidak keberatan? Jika bayi ini bukan milikmu Tanyaku kemudian Apa kamu akan mengatakannya Pada mantan tunanganmu? Kalau ini bayinya Balas Jack Aku hanya menggeleng lemah Kalau begitu Itu bukan masalah untukku Aku sudah jatuh cinta padamu Sejak kamu ingin membuang gaun itu Tempo hari Jelasnya Aku tersenyum Lalu menciw Jack Tepat di bibirnya Satu tahun kemudian Kami kembali menikah Tapi kali ini Pernikahan sungguhan Dan hanya dihadiri oleh beberapa orang Termasuk orangtuaku Sejak itu Kami benar-benar menikah Dan merawat Erika bersama Tanpa pernah mempertanyakan siapa ayahnya Kami sangat mencintai Erika Dan berharap Ia akan bahagia Jika tahu cerita cinta kami Sekian Sekian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!